Halo Virgo, ini adalah General Love Reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian dan bisa pula vice versa. Berpasangan untuk Julie, baiklah, mari kita mulai. Berpasangan untuk Julie, baiklah, mari kita mulai. Berkemungkinan besar mungkin menjalani hubungan third party. Ada sebuah pernyataan cinta yang Anda dapatkan dari seseorang, tapi ternyata, entah awalnya Anda sudah tahu atau tidak, ternyata dia seseorang yang masih berpemilik, sudah berpemilik, dan masih. Di sini tampak ada kegalauan dalam hati Anda, apakah lanjut atau berhenti. Jika lanjut bagaimana, jika berhenti bagaimana. Di sini saya rasa pula bahwa ada kaitannya dengan, sorry to say, mungkin urusan materi. Bahwa dia, mungkin Anda membutuhkan materi dan dia memberikan yang Anda butuhkan tersebut. Atau mungkin di luar materi, perhatian kah, penjagaan kah, apapun hal berharga yang Anda butuhkan, yang tidak Anda dapatkan dari pasangan Anda, yang sah, atau mungkin tidak Anda dapatkan dari mungkin yang seharusnya seseorang berikan kepada Anda. Ya, di sini Anda menjalani hari-hari yang galau, yang bimbang, berkonflik batin. Lanjut tidak, bertahan meninggalkan. Karena dia sudah berpemilik ternyata, itu yang menjadi poin di sini. Atau ada, ada hal yang membuat, yang di mana Anda tahu, kalian tidak mungkin bisa bersama. Seperti hubungan normal pada umumnya. Mungkin harus melakukan hubungan dengan sembunyi-sembunyi. Ya, backstreet. Dari seseorang atau dari pasangan atau entah dari siapapun. Harus melakukan hubungan yang sembunyi-sembunyi jika hubungan ini lanjut. Dan saya rasa di sini, untuk bulan Juli, Anda masih akan tetap menjalani hubungan seperti itu. Masih backstreet, atau masih dalam kebimbangan, tapi lebih ke arah tetap berjalan bersama. Dengan segala kondisinya. Five of Swords. Di sini sepertinya saling mencuri-curi waktu. Jika masing-masing sudah memiliki pasangan. Anda yang mencuri-curi waktu terhadap pasangan, atau mungkin dia juga melakukan hal yang sama. Five of Swords. Ya. Demi kebahagiaan kalian. Demi hubungan yang memang tidak seharusnya terjalin. Oke. Ya. Baiklah. Sepertinya ini mungkin catu cinta pada pandangan pertama. Ini yang lebih saya rasakan. Kemudian, kalian masing-masing ya ada ketertarikan dan semakin memiliki hubungan yang dekat. Hubungan ini tidak dirancanakan sebelumnya. Hubungan ini juga bukan karena pasangan anda masing-masing yang yang apa ya, anda ribut dengan pasangan anda yang jika-jika ini adalah hubungan perselingkuhan. cinta segi empat. Hubungan ini terjadi bukan karena kalian masing-masing dengan pasangan yang sah, ribut, dan tidak harmonis. Mungkin memang ada. Tapi ini lebih kepada saya membaca bahwa hubungan ini terjadi begitu saja tanpa direncanakan dan tanpa background. Hanya bertemu, tertarik, dan intens. Oke. Oke. Hubungan yang menyakiti pasangan masing-masing jika ada. Hubungan backstrip. Baiklah. Five of one. Beberapa yang anda mungkin memang tidak mendapatkan seperti tadi, sesuatu yang anda harapkan dari pasangan, kemudian mencari pelarian. Atau sebenarnya juga bukan tidak berhubungan dengan itu, tapi kemudian ya dari mata turun ke hati. Seketika. Oke. Moon. Wind of one. Di sini. Beberapa yang anda masih berpemilik. Atau beberapa dari anda memang single. Beberapa yang anda berusaha menyembunyikan hubungan ini dari banyak pihak. Moon. Namun entah kenapa, saya rasa di sini. Walaupun saya mengatakan bahwa ada gambaran bahwa anda tetap menjalani hubungan ini, anda enjoy dengan hubungan backstrip seperti ini. Tapi saya tidak merasa bahwa apakah anda, apakah selingkuhan anda, ya mudahnya seperti itu, kita ambil dari satu sisi, apakah selingkuhan anda ini ingin membawa hubungan ini ke step yang lebih tinggi. Entahlah memang karena masing-masing dari anda atau salah satu dari anda memang sudah berpemilik dan tidak mudah melepaskan kepemilikan tersebut sedemikian rupa. Jadi saya rasa kalian akan menjalani hubungan diam-diam hingga entah waktu yang lama, belum bisa ditentukan. Karena walaupun ada hirpan dan four of one, ini adalah lebih mengarah ke hubungan sah masing-masing anda daripada hubungan perselingkuhan anda yang tidak mudah dilepaskan sedemikian rupa. Oke. 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 Anda sudah menikah berpemilik sah dia pun mungkin sudah menikah atau berpemilik sah. Jadi hanya menjalin asmara di belakang mereka-mereka yang sah saja. Dan jika ini terpongkar sepertinya akan membawa apa ya kehancuran pada hubungan anda hubungan ini four of one dan kehancuran ini yang dihindari oleh anda-anda mungkin. hubungannya hanya untuk bersenang-senang saja di sini saling memanjakan dan mencari ketenangan batin mungkin seandainya dengan pasangan yang sah sedang tidak baik sebagai pelarian maka satu mencari yang lain nya di sini baiklah bagaimana dengan orang tersebut ya pasangan anda tersebut di tengah hubungan backstreet kalian walaupun gambaran sudah terbaca di bawah ini four of pentacle ya memang dia seseorang yang mapan sehingga dia bisa memanjakan anda di sini four of cup hubungan sepertinya hubungan anda ini sudah terlalu jauh four of pentacle queen of pentacle dan four of cup dia memang orang yang mapan dan memanjakan anda dengan materi atau kelimpahan lainnya atau hal berharga yang anda butuhkan seperti yang saya katakan di awal yang tidak anda dapatkan dengan pasangan anda yang sah apapun itu dan four of cup di sini anda adalah seseorang yang bisa menghapus suasana buruk hatinya ini ini yang saya tangkap memang seperti itu mungkin ya seperti tadi sudah saya sampaikan di sini mungkin saat dia memang sudah memiliki pasangan dan sedang ribut suasana hatinya sedang tidak baik maka dia akan mencari anda bermanja manjat dengan anda itu mendamaikan hatinya oke so walaupun memang hubungan ini masih hanya akan sampai sebatas backstreet saja baiklah sampai di sini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you terima kasih